Tugasku menemanimu. Akan tetapi Ma Shao Tao dan Dayu Heng tidak menyadari bahwa Wu Yu Hao telah mengepalkan tangannya. Hanya satu istri, dia sangat disiplin dalam hal wanita, lalu apa ibuku tidak dihitung. Kebencian yang selama ini dia tekan semakin kuat ketika dia mendengar kata-kata Dayu Heng. Mungkin dia adalah pahlawan, tapi dia jelas bukan suami atau ayah yang cakep. Ini langit sudah redup. Pada saat ini, Guru Wang Yan kembali. Semuanya kemari sebentar. Guru Wang Yan melambai ke semua orang. Para siswa dari halaman luar segera bergerak ke arahnya. Sementara tujuh dari halaman dalam agak bermalas-malasan. Dalam hal kultifasi, Guru Wang Yan hanya raja jiwa. Yang berarti ia hanya setara dengan mereka. Selain itu, ia hanyalah seorang guru dari halaman luar. Sebagai siswa dari halaman dalam, mereka hanya mengenali kekuatan. Karena itu, mereka tidak benar-benar menghormati Guru Wang Yan. Namun, seorang guru masih seorang guru. Sehingga mereka masih memutuskan untuk memberinya wajah. Saya baru saja selesai menjelajahi daerah sekitar, kata Guru Wang Yan. Dikombinasikan dengan pengamatan yang kita lakukan dalam perjalanan. Saya telah membuat beberapa penemuan. Aku menemukan beberapa pohon kabut hangat di sekitar kita. Bagi yang tidak tahu, pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif jarang yang intinya dapat digunakan untuk menghasilkan obat batangnya sekeras baja. Selama pertumbuhannya, ia memiliki kebutuhan oksigen yang agak ketat. Hanya daerah yang memiliki tingkat vegetasi tinggi yang cocok untuk mereka. Sebuah buku tua yang pernah saya baca, menyatakan bahwa pohon kabut hangat hanya tumbuh di daerah yang setidaknya 50 mil ke dalam hutan. Dinyatakan bahwa pohon-pohon ini seperti dinginnya Yin. Sehingga inti darinya dapat membantu penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang terkait dengan Yin. Masya atau mengerutkan alisnya Guru Wang Yan, apa yang ingin Anda katakan? Guru Wang Yan menjawab, apa yang saya maksud ini menandakan kita telah memasuki wilayah inti Pegunungan Mingdo. Paling tidak, kita telah mencapai perbatasannya. Selain itu, berdasarkan informasi yang kita terima, pemimpin tangan kematian mungkin adalah penguasa jiwa jahat. Saya menemukan ini sekarang. Dia telah mengambil batang pohon dari alat jiwa penyimpanannya. Batang pohon itu tampaknya telah terbelah dua oleh sesuatu. Guru Wang Yan berkata, ini adalah pohon kabut hangat intinya biasanya biru tua. Tetapi seperti yang kalian lihat, itu hilang. Dengan kata lain, itu telah diambil oleh seseorang. Mengingat target kita saat ini, kita dapat membuat dugaan ini dilakukan oleh pemimpin bandit atau oleh salah satu bawahannya. Kemudian dimakan oleh pemimpin. Jika ini benar-benar terjadi, maka mungkin musuh kita menjadi penguasa jiwa jahat yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kita tidak jauh dari musuh kita. Saya bisa setuju dengan poin pertama. Kata Masyao, tahu namun apa dasar kita tidak jauh dari musuh. Tidakkah pohon kabut hangat bisa tumbuh di daerah lain? Guru Wang Yan tersenyum percaya diri. Pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif langka. Dan yang saya temukan adalah pohon terbesar. Bagi para penguasa jiwa dengan jiwa, bela diri yang terkait dengan yin, intinya tidak hanya membantu mereka. Tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan organ dalam terhadap dinginnya sifat yin mereka sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu akan menyerah pada sesuatu berharga seperti ini? Saya dapat secara praktis menjamin bahwa mereka tidak jauh dari sini. Mengingat fakta bahwa mereka telah menemukan dan mengambil inti, kita cukup beruntung. Kami dapat menemukan target tanpa melangkah terlalu jauh. Jika tidak, mengingat seberapa besar pegunungan ini, kita harus pergi dari udara besok. Namun jika kita melakukan itu, kita pasti akan menarik perhatian mereka. Muncul rasa hormat di semua orang pada Guru Wang Yan saat mereka selesai mendengarkannya. Dari 14 siswa yang hadir, dia hanya mengajar Yuha, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Namun mereka bertiga hanya tahu, dia sangat berpengetahuan dan terpelajar di bidang jiwa bela diri. Mereka tidak pernah berpikir, pengalamannya dengan hutan belantara akan sama berlimpahnya. Guru Wang Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mas Xiao Toh bertanya tanpa sadar, haruskah kita menunggu kesempatan mereka muncul sendiri? Guru Wang Yan menggelengkan kepalanya? Tidak. Kita harus mengambil inisiatif. Ketika orang bergerak di hutan, pasti akan selalu meninggalkan beberapa jejak. Meskipun sudah gelap dan saya tidak dapat menemukan jejak mereka, kita memiliki deteksi Yuhao. Dengan demikian, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan mereka. Yuhao, ikuti aku. Dengarkan perintahku. Dan pandu ke depan. Baik, Yuhao dengan cepat berjalan ke sisi Guru Wang Yan. Dia juga ingin belajar bagaimana menemukan musuh yang tidak dikenal di dalam hutan. Guru Wang Yan memimpin mereka sekitar 300 meter lebih dalam ke hutan. Lalu berhenti di depan pohon kabut hangat. Yuhao gunakan deteksi spiritualmu untuk mencari 30 meter di sekitar kita. Dimengerti. Sekarang kultivasi Yuhao telah meningkat. Dia bisa berbagi deteksi spiritualnya dengan total 10 orang. Namun, dia hanya membaginya dengan Guru Wang Yan. Demi meningkatkan akurasi penyelidikannya. Gambar tiga dimensi dari lingkungan mereka segera muncul di pikirannya. Yuhao memanipulasi kekuatan rohnya. Dan menghentikan deteksi spiritual dan merangkum 30 meter di sekitarnya. Dia perlahan memperlebar luasnya. Satu meter pada satu waktu. Sehingga informasi tidak langsung membanjiri pikiran Guru Wang Yan. Yang lebih bermanfaat untuk analisis dan pengintaian. Guru Wang Yan memberi Yuhao jempol. Berhenti. Guru Wang Yan berbisik. Setelah itu perluasan deteksi Yuhao segera berhenti. Guru Wang Yan memberi isyarat agar dia tetap di tempatnya. Lalu perlahan-lahan pindah ke kanan dan berjongkok ke sebidang semak. Dia hati-hati mengamati untuk sementara waktu. Dan setelah memverifikasi apa yang telah dilihatnya dengan deteksi Yuhao. Dia melambaikan tangan ke yang lain. Dan perlahan-lahan bergerak ke arah semak-semak. Yuhao buru-buru mengikuti di belakang Guru Wang Yan. Memastikan deteksi spiritualnya diaktifkan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Semua orang maju dengan tertib. Dan meskipun mereka tidak cepat langkah Guru Wang Yan sangat stabil. Pada saat yang sama Yuhao berbagi deteksi spiritualnya dengan Masyao Taodayu Heng dan Wang Dong. Guru Wang Yan dapat menemukan beberapa petunjuk halus dengan bantuan Yuhao. Seperti beberapa cabang patah. Beberapa jejak kaki dangkal di tanah. Potongan-potongan kain di pohon-pohon. Dan beberapa noda darah tersisa di semak-semak di sekitar mereka. Meskipun secara bertahap meninggalkan hutan mengikuti petunjuk dan maju dengan kecepatan lambat selama satu jam. Berhenti. Guru Wang Yan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan berkata para siswa yang mengikuti segera berjongkok dan membukuh ke arahnya. Pencarian kita seharusnya tidak salah. Bisik Guru Wang Yan. Ada sejumlah besar jejak kaki berantakan di daerah di depan kita. Terbukti banyak orang yang sering lewat sini. Musuh kita seharusnya tidak jauh sekarang. Semuanya sesuaikan kondisi. Bersiap untuk bertempur. Pohon-pohon di depan mereka menjadi sangat jarang. Dan bahkan Masyao Tau dan Dai Yu Heng dapat dengan jelas melihat jejak yang dibicarakan oleh Guru Wang Yan dengan deteksi Yu Hao. Guru Wang Yan jelas telah menemukan lokasi yang benar. Guru Wang Yan luar biasa. Masyao Tau memuji dengan suara rendah. Siswa-siswa lain jelas sangat menghormatinya sekarang. Guru Wang Yan tersenyum pahit. Bakatku dalam kultivasi sangat buruk. Jadi saya memfokuskan sebagian besar energiku pada hal-hal semacam ini. Setelah turnamen ini selesai, sangat mungkin saya akan menjadi guru di halaman dalam. Jika kamu tertarik, saya bisa mengajarkan semua keterampilan ini. Nah, Yu Hao, seberapa jauh deteksimu bisa mencapai ke sana? Yu Hao berhenti sejenak. Jika aku mengarahkannya dalam garis lurus, itu seharusnya bisa mencapai sekitar 200 meter. Namun, saya tidak bisa menggunakannya begitu lama. Karena konsumsi kekuatan spiritual yang sangat besar, Guru Wang Yan mengangguk tidak apa-apa. Pindai area ini dari arah pukul 11 hingga 3. Dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu. Baik, mata Yu Hao fokus. Menyebabkan emas di pupilnya agak dalam, dia segera mengalihkan deteksi spiritualnya ke mode searah. Lalu mengirimkannya ke arah yang telah diperintahkan oleh Guru Wang Yan kepadanya. Kepalanya sedikit bergoyang. Saat dia memindai sektor sesuai instruksi Guru Wang Yan. Samar-samar, aku bisa merasakan lereng bukit 500 meter ke kiri. Langkah kaki ini juga tampaknya mengarah ke dasar bukit itu. Yu Hao dengan cepat memberikan jawaban saat dia menarik deteksinya. Deteksi seperti ini telah membuatnya kehabisan tenaga Guru Wang Yan mengangguk. Karena itu masalahnya, musuh kita harusnya berada di bawah bukit itu. Jika saya tidak salah, juga ada gua tempat mereka bersembunyi. Saat kita bergerak nanti, kita harus mengkonfirmasi siapa mereka yang pertama. Setelah kita yakin mereka adalah anggota tangan kematian, Saya pikir saya tidak perlu memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Tim persiapan akan bersamaku. Dan mereka akan bertugas membantu kalian, Shao Tao. Kita akan mengandalkanmu untuk menyerang mereka. Tidak masalah, serahkan pada kami. Api ganas tampaknya telah menyala di mata merah muda Mas Shao Tao. Sekarang setelah mereka menemukan target satu-satunya yang tersisa adalah mengambil langkah. Guru Wang Yan berkata, semuanya ganti pakaianmu. Penjaga Shrek, bersiaplah. Ketika semua orang mulai bergerak, Yoho merasakan sensasi kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Ketika Guru Wang Yan mengucapkan kata-kata penjaga Shrek, dia jelas merasa darahnya mulai mendidih. Ia bahkan belum berusia 13 tahun, namun dia akan bertarung untuk Akademi Shrek. Semua orang mengenakan cincin pengawal milik mereka. Semakin kecil alat jiwa, semakin sulit untuk mengendalikannya. Yoho bahkan tidak bisa mengatakan kelas apa cincin pengawalnya. Tetapi dia meletakkannya di jari telunjuk tangan keringnya di bawah instruksi Mas Shao Tao. Dia sudah mengikat cincin itu dengan darah ketika dia memakainya. Cincin itu segera menyusut agar pas dengan jarinya. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin. Dan lapisan cahaya hijau menyihir segera melintas di permukaan hijau giyoknya. Dia kemudian mengeluarkan isinya satu persatu. Hal pertama yang dia ambil adalah satu set baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemampuan pertahanan dari set baju besi ini menakjubkan. Selain baju besi, semua orang juga diberi jubah hijau tua dan topeng hijau tua. Tiga suar khusus guardian juga diikat pada pinggang mereka. Bersiaplah untuk bergerak. Bisikuru Wangian, Shao Tao, kamu akan memimpin pertarungan. Saya akan bertugas memimpin tim persiapan. Baik, Mas Shao Tao segera menjawab. Mas Shao Tao melompat ke udara terlebih dahulu. Dayu Heng dan Chen Zifeng segera mengapitnya di kedua sisi. Guru Wangian melambaikan tangannya memimpin tim persiapan juga. BB mengambil peran utama dari tim persiapan. Sementara Susan sih tetap di belakang bagaimanapun, peran mereka hanyalah untuk membantu para senior mereka dari halaman dalam merawat diri mereka sendiri adalah yang paling penting. Mas Shao Tao dan yang lain sangat cepat. Deteksi Yu Hao tidak bisa mengimbangi mereka. Untungnya, dia masih bisa menggunakannya pada teman-temannya di tim persiapan dan pada Guru Wangian. Mereka dengan cepat tiba di lereng bukit yang telah dilihat Yu Hao sebelumnya. Tapi daerah itu benar-benar sunyi. Mari kita turun juga. Bisik Guru Wangian, BB bersiaplah untuk pertempuran baik. BB tidak berani lalai. Dia dengan cepat merilis Blue Light International Dragon. Lalu turun dari lereng bukit terlebih dahulu. Mereka dengan cepat melihat sebuah gua yang tertutup tanaman merambat. Benar ini sarang tempat para bandit itu berada. Sudah ada 5 atau 6 bandit yang jatuh di depan pintu masuk gua. Tidak diragukan lagi. Status mereka sebagai anggota tangan kematian telah dikonfirmasi karena Mas Shao Tao dan yang lainnya sudah bergerak. Ledakan teredam terdengar dari dalam gua. Segera setelah itu teriakan berisik mulai terdengar dari gua. Ada yang bisa mendengar beberapa suara teredam dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. BB menoleh ke arah Guru Wangian yang berkata dengan suara serius Yu Hao. Lepaskan deteksi spiritualmu. Semuanya harus berhati-hati. Yu Hao segera merilis deteksi spiritualnya. Dengan kemampuan terbaiknya yang menyebabkan gambar 3 dimensi di pikiran semua orang segera melebar. Pintu masuk ke gua tidak besar tapi bagian dalamnya sangat luas. Selain mayat di pintu masuk, mereka menemukan mayat lain setelah mereka maju 50 meter. Bau darah yang pekat menyerang indera mereka saat mereka maju. BB Susansi dan He Chaito masih agak baik-baik saja tetapi 4 lainnya memiliki ekspresi agak pucat. Jang Nanan tiba-tiba memeki dan tubuhnya gemetar. Yu Hao yang awalnya merilis deteksi spiritual dalam satu arah segera meningkatkan jangkauannya saat dia melihat ke atas mengikuti tatapannya. Adegan yang menanti mereka tampaknya tidak penting tetapi semua ekspresi mereka langsung berubah. Tanpa diduga ada 10 lembar kulit manusia yang tergantung di dinding. Bahkan ada mayat bayi tertusuk. Sebelumnya, Jang Nanan telah mengangkat kepalanya ketika dia merasakan tetesan darah datang dari mayat di atas mereka. Bajingan! BB marah meraung. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh kelompok bandit tangan kematian. Semua orang yang hadir merasa mata mereka memerah. Bandit-bandit ini bahkan tidak membiarkan bayi kecil pergi. Mereka lebih buruk daripada binatang buas. Ketika mereka terus maju, jumlah mayat mulai meningkat. Bandit-bandit di dalam gua telah mati dengan berbagai cara aneh. Tetapi tidak ada yang memberi mereka sedikitpun simpati. Ini karena kedua dinding gua seluruhnya dilapisi dengan lembaran kulit manusia yang digunting. Sejak mereka memasuki gua, mereka telah melihat lebih dari seratus kulit. Beberapa di antaranya bahkan dikeringkan oleh angin bergerak. Semua orang di sini adalah orang jahat. Membunuh salah satu dari mereka sama dengan menyelamatkan banyak orang. Guru Wang Yan berteriak. Menyebabkan hati Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao, dan Jang Nanan yang dalam kondisi sangat gugup bergetar. Medan di depan mereka tiba-tiba melebar. Dan mereka akhirnya melihat situasi sebenarnya dari pertempuran yang sedang terjadi. Berkedip konstan. Dari cincin jiwa mempesona mata semua orang. Phoenix jahat milik Masyao Tau paling terlihat. Dan tidak ada satupun musuhnya yang terhindar dari amukannya. Dan nyalanya yang membara. Lingkungannya atau sekitarnya dipenuhi dengan mayat-mayat bandit. Goyamo berdiri di tengah-tengah kelompok. Dan sinar cahaya multiwarna terus menerus keluar dari tubuhnya. Dan mendarat di rekan-rekannya. Yang lain telah mengelilinginya. Dengan longgar. Dan menahannya di tengah-tengah mereka. Yao Ho Suan telah berubah menjadi tubuh yang besar. Dan terus menerus memukul dadanya dengan tinjunya. Dia melindungi punggung Gong Yamo. Sementara Ling Luo Chen mengambil sisi lain. Bandit yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung semua memiliki mata merah. Sebagian besar dari mereka adalah penguasa jiwa. Beberapa dari mereka bahkan memiliki budidai yang relatif tinggi. Bahkan ada tiga raja roh. Namun mereka masih dipaksa mundur. Selangkah demi langkah oleh murid-murid halaman dalam Akademi Srik. Gelombang bandit terus melonjak keluar dari kedalaman gua. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tetapi Masyao Tau, Dayu, Heng Chen, Zifeng, dan Sisi. Semuanya berhasil mencakup area yang sangat besar. Kemampuan tambahan kuat Gong Yamo mengungkapkan kemampuan yang sebenarnya. Pada saat ini, tidak perlu menyebutkan keduanya yang sudah menjadi kaisar jiwa. Tetapi peringkat raja roh Chen Zifeng dan Sisi tidak kalah dengan kaisar jiwa dengan dukungan Gong Yamo. Dayu Heng merobek musuh raja roh. Menyebabkan darahnya terciprat kemana-mana. Segera setelah itu dia mengirim hujan meteor harimau putih yang mempesona. Dalam upaya untuk melenyapkan musuh yang mencoba melancarkan serangan menyelinap pada trio Gong Yamo. Pertarungan Masyao Tau bahkan lebih spektakuler. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tetapi sayap Phoenix berapinya sekarang lebih dari 3 meter. Sayapnya adalah senjata paling menakutkan yang dia miliki. Mereka akan melukai atau membunuh siapapun yang mereka sentuh. Ada raja jiwa di depannya namun dia bahkan tidak berani mendekatinya. Guru Wang Yan melambaikan tangannya semuanya bergerak. Jangan biarkan satu pun pergi. Kita tidak bisa meninggalkan masalah di masa depan untuk kita sendiri. Lawan di depan mereka tidak terlalu kuat. Anggota terkuat dari kelompok mereka telah diblokir oleh murid-murid halaman dalam. Sementara beberapa yang tersisa hanya grandmaster jiwa dan penatua jiwa. Beberapa bandit bahkan bukan penguasa jiwa. Mereka hanya manusia biasa. Baby berteriak dan bergegas ke depan yang lain mengikuti di belakang. Dan Wang Dong melepaskan Dewi Kupu-Kupu Cahaya yang mempesona. Dia masih agak gugup. Dia meluncurkan cahaya Dewi Kupu-Kupu menuju area yang memiliki jumlah bandit yang relatif besar. Beberapa lusin bola cahaya dilepaskan. Yang kemudian diperkuat oleh tulang jiwa Golden Light-nya. Ini hanya keterampilan jiwa seribu tahun. Tetapi sama sekali tidak ada bandit di sini yang memiliki keterampilan jiwa seribu tahun sendiri. Selain itu, keterampilan Wang Dong sedang ditingkatkan oleh deteksi Yu Hao dan tulang rohnya. Para bandit dengan panik melepaskan keterampilan jiwa mereka sendiri. Dalam upaya untuk mempertahankan diri terhadap serangan Wang Dong. Tetapi, mereka masih berantakan dan mengeluarkan pekikan mengerikan saat mereka dipukuli. Begitu dia berhasil dengan serangan pertamanya. Kepanikan yang dirasakan Wang Dong berkurang drastis. Bahkan jika dia tidak berani menyerang siapapun di dekatnya. Bukankah serangan jarak jauh akan berhasil? Shao Shao sudah merilis kualinya. Dan tiga kuali besar melindungi trio Huo Yu Hao. Shao Shao jelas telah mengambil sikap bertahan. Bagi seorang gadis seperti dia untuk membunuh seseorang itu terlalu sulit. Yu Hao tidak bisa menahan kegembiraan saat dia melihat Wang Dong berhasil. Cincin pertama Yu Hao bangkit saat melihat bandit dengan satu cincin putih. Yu Hao melepaskan spirit shock. Dengan perpaduan mata setan ungu. Tubuh bandit yang ditargetkan Yu Hao berguncang keras. Namun adegan berikutnya mengejutkan. Kepala bandit meledak seperti semangka. Danah merah cerah, cairan otak putih, dan benda-benda berwarna aneh lainnya terbang ke segala arah. Yang langsung menakuti para bandit di sekitarnya. Dan membuat mereka bubar. Mereka belum mengerti bagaimana teman mereka meninggal. Yu Hao tercengang. Dia tidak menduga spirit shocknya begitu kuat. Ketika dia melihat mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dia langsung muntah. Dia bukan satu-satunya yang muntah. Shao Shao yang di dekatnya juga muntah. Dia telah menahannya sejak mereka pertama kali masuk gua. Tetapi setelah melihat adegan terakhir ini, dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam bergema keluar dari kedalaman gua. Siapa yang berani menentang utusan dewa kematian? Kalian semua akan mati dan menjadi mayat di bawah kendaliku. Para bandit tidak merasa lega ketika mereka mendengar suaranya. Sebaliknya, mereka semua mulai gemetar dan dengan cepat mundur hati-hati. Yu Hao meraung begitu dia selesai muntah. Berkat deteksinya, dia menemukan bahwa mayat-mayat di tanah mulai membengkak dengan kecepatan yang mencengangkan. Warnanya juga agak merah. Ledakan yang mengerikan mulai bergema di seluruh gua. Daging dan darah tersebar di seluruh gua di setiap ledakan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu. Terima kasih telah menonton!